Gudung Bromo di Kabupaten Brobolinggo merupakan salah satu tempat wisata yang selalu menjadi jujukan selama libur Natal dan Tahun Baru. Selain keindahan Kawah Bromo, Bukit Teletabis atau Lembah Watangan selalu menjadi tempat favorit pengujung untuk bertamasnya. Nah seperti apa penampakan hamparan savana yang sempat terbakar adibat flair pre-wedding beberapa waktu lalu? Berikut laporannya. Selama libur Natal dan Tahun Baru, wisata alam Gudung Bromo di Kabupaten Brobolinggo hampir setiap hari rame dikunjungi wisatawan. Adanya larangan mendekat ke Kawah Bromo akibat naiknya aktivitas Bromo, membuat pengunjung mengalihkan untuk menikmati hamparan savana di Bukit Teletabis atau Lembah Watangan yang berada di sisi selatan Bromo. Bukit ini sempat habis terbakar beberapa waktu lalu akibat flair pre-wedding. Namun seringnya kawasan Taman Nasional Bromo, Tenggar, Semeru, Deguyur, Hujan membuat Bukit Teletabis kembali menghijau. Amparan hijau dari rumput khas pegunungan membentang mulai Bukit Teletabis hingga Bukit Undaklumbu wilayah Lumajang. Dipastikan selama berada di bukit ini, pengunjung tidak akan melewatkan keindahan kawasan Bromo dengan bersuapoto. Khotija dan Didi Darmadi, pengunjung asal Pamekasan, Madura, mengaku penasaran dengan padang savana yang ada di film 5 cm ini. Setelah melihat langsung, mereka takjub dengan alam Bromo, khususnya di Bukit Teletabis. Keren. Keren. Betap. Sudah. Sudah. Baru pertama kali atau kamu sudah ke sini? Baru pertama kali. Berapa hari? Kira-kira berapa ya, mungkin dua hari. Dua harian. Kenapa kamu memilih sabana Bromo ketimbang wisata lain? Memang impian. Ini adalah bulan tahun baru atau? Hiburan tahun baru. Hiburan tahun baru. Kenapa kami sabana Bromo? Memang ini impian, Mas. Sejak adanya film 5 cm itu, pengen-pengen sampai ke sini. Cuman baru kesampaian sekarang. Ini yang mana benar? Keren. Keren, ya. Mantap. Masih terjaga, keberdian, dan kehasiliannya. Keren, mantap. Rugi kalau tidak ke sini. Jangan mati dulu sebelum ke Bromo. Mas, bagaimana siapa di sini? Barang keluarga sama rombongan semua karyawan dari Tuku Angkasa. Ini ke Bromo, ke Sabana aja, atau ke yang lain? Itulah ke yang lain nanti. Apa ini? Masih berlanjut pulangnya nanti. Tercatat selama libur Nataru jumlah pengunjung yang datang ke Bromo mencapai 20 ribu orang lebih. Jumlah tersebut naik 100%. Farid Falevi, CTV.